coy ini terluka saat mandi di laut nih dan lukanya parah banget serem banget guys bahkan kutunya itu banyak banget ulatnya juga banyak pada semprotin kutunya itu rontok setelahnya ulat-ulatnya itu dikeluarkan semua ternyata sebelumnya coy ini memang dahulu punya luka tapi karena dia gak betah di rumah akhirnya lukanya makin parah ulat-ulatnya ini disemprot supaya rontok pakai antiseptik habis itu ulatnya itu diambil satu persatu kayak gini guys untungnya dia bawa temen yang tahu kesehatan dan bawa alat-alat kesehatan nih nah luka-lukanya yang parah kayak gini tuh dikasih betadine baru dibalut nah bahkan ada yang tertancak oleh orang gitu nah ada luka yang parah banget nih guys harus diiris kayak gini guys diiris agar jaringan yang mati itu hilang kemudian bagian yang betul ini dipeletusin ternyata banyak banget nanahnya habis itu dikasih pengobatan pakai lintah lintah menyerap semua racunnya dan dikasih obat ramu dan setelahnya dibalut rukanya habis itu sembuh deh mau tampil cantik cewek ini pakai masker bibir nih dua hari kemudian bibirnya parah banget guys banyak ulatnya kayak gini dia pun pergi ke dokter dan pas dilihat ternyata di mulutnya itu udah banyak ulatnya kemudian dokter ngasih betadine kan ulatnya itu gerak-gerak kayak gitu guys igli banget gak sih nah setelahnya si dokter ngambilin tuh satu persatu ulatnya supaya ulatnya itu hilang ada berapa tuh guys ulatnya siapa yang tau nah setelah itu dikasih betadine lagi setelah diambil ulat-ulatnya supaya kuman-kumannya itu dari ulat semua keluar dan mati nah setelah itu barulah si dokter ini ngasih lobang di bagian yang betul-betul itu ternyata ada si bakal ulat guys dan kemudian diambil pakai kasar supaya ulatnya itu semua sudah hilang dan setelah itu pakai kan obat nah habis itu dibalut 24 jam kemudian sembuh cewek ini lagi asik main di hutan tiba-tiba ada kumbang beracun yang nempelok tuh di mukanya dan kumbang beracun itu ngebuat mukanya jadi penuh luka bahkan kumbang itu malah ngebuat banyak ulat setelahnya kesedia kesakitan dan pergi ke dokter dokter ngambilin tuh ulatnya satu persatu ulatnya gerak-gerak mukanya jadi bulat-bulat kayak gini terus habis itu dikasih betadine dan bagian yang masih bentol kayak gini dipletusin supaya cairanya itu gak menyebar gak ngebuat luka yang makin parah dia dikasih pakai katnya mata kemudian dipakain laser nih dan luka-lukanya itu jadi kering satu minggu kemudian lukanya udah kering dan dia pun udah jadi cantik lagi setelah itu dia pakai masker lagi satu hari full dan setelahnya mukanya lebih fresh dan lebih cantik lagi guys cowoknya habis nato tubuhnya ternyata tatonya itu bikin luka bikin lubang-lubang habis itu dia ke dokter sebelum diobatin dicukur dulu bulu-bulunya kemudian dikasih betadine dan ternyata banyak banget ulatnya kayak gini terus dokter ngambilin tuh ulatnya satu persatu sebelum abis ulatnya diambil semua kok tiba-tiba ada yang aneh ya ada yang muncul gitu sampai temennya tuh kaget nah setelah disemprotkan antiseptik ulat lainnya tuh rontok nah karena tadi udah kaget maka di bagian yang ada yang muncul tadi itu dibela kan tapi ternyata agak susah diambilnya terus dibela bikin lebar lagi nah kemudian diambil tuh bagian dalamnya ternyata ada ulat yang besar banget kira-kira ada berapa tuh ya ulat yang besar kayak gitu habis itu dijahit luka yang tadi itu kemudian dibikin laser ditutup tuh luka-lukanya supaya cepat kering nah setelah itu dilaserin semua nah kemudian di luka itu dibuat garisan nah kemudian ditutup terus dijahit setelah itu dioleskan betadine dan dibalut deh semua cewek ini maksa pakai air hilang kekecilan sampai akhirnya kakinya itu jadi sakit dan dia pun pergi ke dokter kan pas diperiksa ternyata jempol kakinya itu udah luka kayak gini terus dokter pun berusaha ngeluarin cairan di bagian jempol kaki yang melepuk kayak gini habis itu dilap pakai kapas dan kemudian di bagian pinggir kuku ini ditarik ternyata ada keluar cairan kuning habis itu dibersihkan pekatan badan setelah itu kukunya dipotong pas dipotong ternyata ada ulatnya guys ngomong-ngomong ada berapa tuh ulatnya yang ada di kakinya guys komen di bawah ya setelah itu di bagian pinggir juga yang ada kulit-kulit matinya ditarik nah ternyata bagian sebelah kukunya lebih parah lagi udah ada yang berkerak dan kemudian harus dibersihin diiris nih setelah itu diiris lagi sampai keluar cairan kuning dan merah kayak gitu cairan nanah dan darah habis itu kukunya juga digunting ternyata ada ulatnya lagi habis itu bagian mentol ini dibersihin juga pakai kapas kemudian dikasih obat sebelahnya juga dikasih krim jadi sembuh sambil nangis dengan muka penuh bengkak cuy ini pergi ke dokter nah pas diperiksa dilihat ada kayak duri kemungkinan cuy ini kena serang lebah atau landak habis itu disemprot pas habis disemprot dipelutusin ternyata keluar nanah-nanah gitu habis itu dilakukan pakai kapas nah habis itu di bagian bibir juga dipelutusin dikularin tuh nanahnya selanjutnya dikasih betadin di seluruh lukanya di bagian dagu ini dibelah ternyata keluar cairan biru aneh gak sih dan bagian leher dibelah keluar cairan kuning banyak banget habis itu dikasih krim lagi kan nah pas habis dikasih krim ternyata di bagian dagu dan pipinya itu keluar ulat guys ulat atau belatunya kali ini beda karena manjang banget ngomong ada berapa tuh ulatnya guys habis itu dipelutusin lagi bagian hidung masih ada durinya habis durinya dicabut dilap lagi pakai kapas setelahnya diolesin krim kan di seluruh mukanya di bagian bibir juga dipelutusin tuh ada nanahnya lagi habis itu dikasih plaster dan kemudian semuanya dikasih krim dan sembuh dua orang ini kejar-kejaran itu pergi sungai temannya malah didorong masuk ke dalam sungai yang banyak sampahnya matanya udah sakit malah lebih sakit dia pun ke dokter sampahnya dokter dilihat udah banyak banget ulatnya di matanya habis itu dokter ngasih obat nih obat mata nah setelahnya pas diperiksa bagian kelopak bagian atas ternyata ulatnya banyak banget dibersihin pakai sendok nah di bagian bawah ini ulatnya itu tertanam pas dicabutin kayak gitu agak susah ditarik tapi untungnya semuanya bisa hanya satu nih bagian terakhir ini bu ditarik susah akhirnya dipotong pakai pisau-pisau hitari pisau bedah setelahnya ada yang bagian kecil juga yang bagian bentol kayak gini tuh dikeluarin keluar cairan putih-putih tapi kayak buka nanah ini kayak cairan jerawat gitu nah setelahnya dikasih obat mata habis itu dikasih juga krim dan sembuh deh gara-gara pakai sepatu basah dan sempit kakek cowok ini tuh berkerak dan parah banget sebelum dibersihkan disuntik dulu obat bius nih supaya gak sakit setelahnya dikasih betadine nah betadine itu diusapin diseru lukanya kayak gini setelahnya malah banyak banget ulat yang muncul dari luka-luka itu nah dokter pun ngambilin ulat itu satu persatu ngomong-ngomong ada berapa banyak tuh ulatnya guys siapa yang bisa ayo komen di bawah nah selanjutnya bagian berkerak-kerak ini dilaserin nih supaya jadi cepat kering kan lukanya setelah semua dilaserin baru dikerok pakai pisau-pisau hitari kayak gini jadi dibersihin supaya kakinya itu bersih habis itu diperban bagian di bawah juga luka ternyata guys habis itu dilaserin lagi dan dikasih obat tetes dan diperban lagi satu bulan kemudian dia kembali membuka perbannya ternyata kakinya sudah sembuh dan dia pun jadi menikah sebelum masuk ke dalam gua cuy ini diserang nih sama kelelawar tangannya buat menangkal wajahnya jadi penuh luka dia pun bawa ke dokter sampai di dokter dokter nyutupin lidokain sebagai obat bius kemudian ditaruh akan betadine eh gak taunya ulatnya jadi keluar semua kayak gini terus si dokter ngambilin tuh ulatnya satu persatu oh iya ngomong-ngomong siapa nih yang pobia komen ya setelah itu ternyata ada yang bentol-bentol kayak gini bentol-bentol itu ditusuk pakai jarum kemudian dipijit nih ternyata keluar cairan kuning kayak nanah gitu nah habis itu dibersihin semua kan setelah nanahnya itu dikeluarin nah tadi dilap tuh pakai kapas nah setelah semuanya yang bagian bentol-bentol itu dipijitin lukanya yang penuh dengan lubang-lubang kayak gini tuh dikasihin laser supaya ketutup supaya lukanya juga cepat kering guys nah setelah udah kering semua kayak gini dikasihin salep nih terus diperban dan 10 hari kemudian jadi sembuh deh cewek ini pasang gelang di pinggangnya dan akhirnya sakit dia pun pergi ke dokter dokter pun langsung matahin semua gelang-gelang itu pakai tang nih pas udah semua dipatahin ternyata banyak banget ulatnya dan udah luka-luka tuh pinggangnya bagian luka yang udah berkerak begini dikeluarin tuh diiris pakai pisau bedah pisui tari dan dihilangkan kemudian diambil semua ulat-ulatnya jadi cewek ini itu pengen banget punya bodi yang kayak gitar spanyol kan tapi sayangnya dia pakai gelang dan gelangnya itu ngebuat karatan ngebuat badannya jadi infeksi kayak gini habis dipetulusin semuanya yang bulat-bulat itu ternyata muncul nanah kemudian dibersihin pakai cotton bar dikasih betadine setelah itu dipakaikan krim nih untuk luka-lukanya selama beberapa jam kemudian lukanya itu ternyata sembuh dan alhasil cewek ini punya bodi yang kayak gitar spanyol siapa nih yang mau kayak gini komen ya cewek ini kaget ngeliat anjing di tempat sampah udah gimbal kayak gini dia pun ngebawa ke dokter anjing itu terus dicukur deh disampainya disana dibersihin pakai cukuran rambut habis itu sama dokter ditarik-tarik kemudian disampoin anjingnya seluruh tubuhnya bulunya itu disampoin semua habis itu disiram dan dicuci nah habisnya dicuci dilap deh dikeringin tuh eh gak taunya dokter ngeliat telinganya ternyata banyak banget kutunya guys si dokter ngambilin tuh kutunya satu persatu oh iya guys sekali lebih gelik lihat yang mana kutu-kutu kayak gini atau yang bulat-bulat nah sehabis itu kutu-kutunya itu diolesin obat dan habis itu rontok gak taunya telinganya ternyata pas dipencet banyak banget nanahnya guys habis itu dipakai akan krim kan telinganya jadi sembuh eh gak taunya matanya penuh belaian si dokter ngebersihin tuh si anjing sampe nangis karena haru setelahnya si anjing disisir habis itu dipakein kalung dan dia jadi cantik lagi kalo kalian punya hewan pelayan apa guys cowok ini jogging sambil pake headset dia rasa telinganya gatel pas dilihat ternyata di telinganya itu ada kutu dan dia pun langsung lari kan dia pergi ke dokter nih sambilnya dokter-dokter ngambilin kutunya di telinganya banyak banget ada berapa tuh guys setelahnya dokter meniksa kan bagian telinga bagian dalam dia pake alat kayak gini nih pake sunda besi untuk telinga setelahnya diambil pake pincet setelah itu ternyata banyak banget kuturannya guys bahkan kuturannya itu diambil satu persatu ternyata gede-gede banget nah di bagian ujung telinga ini ada yang bentol pas diiris ternyata ada keluar cairan kayak nanah gitu setelah itu baru dipakekan betadine dan diolesi sama krim nih dan lukanya itu jadi sembuh lagi deh cowok ini jalan disana kakinya sampe jatuh ternyata dia pake high heel dan pas dilihat ternyata kukunya copot dia pun pergi ke klinik kan sampainya disana dokter ngebersihin nih luka-lukanya kukunya yang copot itu digunting nih pake suatu alat nah habis itu yang bagian mentol kayak gini dipertusin dia sampe gemeteran karena kesakitan setelahnya kukunya yang udah kerak-kerak gini juga dibersihin semuanya pake pisau untuk gunting kuku selanjutnya dokter ngebersihin bagian tumitnya ternyata tumitnya itu kapalan guys nah di kapalannya ini habis di laser dikerok nih pake credo soligen jadi kayak yang tajam itu pake ngebersihin bagian kapalan gini penghalus tumit guys nah setelahnya setelah semua kapalannya itu keluar baru dihaluskan pake penghalus tumit punya yang luka tadi dikasih obat krim habis itu diperbani selanjutnya jadi sembuh deh